Sebuah helikopter milik BNPB terpaksa mendarat darurat di lapangan sepak bola Seyeti Buaro Jambi pada Jumat sore. Suara gemuruh dari baling-baling helikopter mengejutkan warga yang langsung berkurumun dan merekam kejadian. Kapol Seksekernan AKP Taruni Zebuah mengungkapkan, untuk mencegah warga mendekat ke lokasi, petugas memasang garis polisi. Diketahui helikopter Puma sedang melakukan waterbombing di lahan terbakar, namun terpaksa mendarat darurat karena hujan deras dan angin kencang di area bandara Sultan Taha Jambi. Satu jam kemudian setelah cuaca membaik, helikopter kembali ke bandara Sultan Taha Jambi. Hujan yang terjadi di kota Jambi juga menyebabkan pagar tembok SMK Negeri Satu Jati roboh akibat diterjang hujan deras pada Jumat sore. Akibatnya, tiga orang anak tewas tertimpa. Kejadian bermula saat dua anak sedang bermain dan seorang anak sedang belitas menggunakan sepeda motor di sekitar PKP. Tembok pagar setinggi sekitar 3,5 meter dan sepanjang 12 meter yang sudah rapuh tiba-tiba roboh menimpa ketiga korban. Menurut Kalporesta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi, ketiga korban yang merupakan pelajar SMP dan SMA, sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawa tidak tertolong. Petugas gabungan Polresta dan Dinas Damkar Kota Jambi membersihkan puing pagar guna memastikan tidak ada korban lain. Hujan deras juga mengguyur kota Cimahi, Jawa Barat pada Jumat sore. Akibatnya trotowar dan gorong-gorong sepanjang 20 meter di Jalan Raya Jenderal Amir Mahmud, Kelurahan Cinggubur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Ambruk. Material gorong-gorong ikut mengerus trotowar jalan serta merobohkan benteg rumah filik warga dijadikan mes karyawan. Akibatnya, lipahan air dari saluran gorong-gorong masuk ke dalam rumah dan membawa material lumpur cukup tebal. Kepala pelaksana BPBD Kota Cimahi, Fitri Andi Kurniawan mengungkap penyebab gorong-gorong amblas karena derasnya intensitas hujan. BPBD Cimahi juga mencatat ada 4 laporan kejadian banjir akibat hujan deras serta angin kencang. BPBD menyimbau masyarakat waspadat terhadap dampak peralihan cuaca dari kemarau ke musim hujan. Tim Liputan CNN Indonesia